Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo Untuk ditingkatkan pendugasannya Sebagai calon Presiden Republik Indonesia Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Saya sangat mendukung keputusan PDP itu Itu sebabnya saya ikut serta Mendukung Ganjar Pranowo Menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik Karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama Dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI Meskipun demikian, satu sisi Erlangga menegaskan Ditunjuknya Ganjar Pranowo menjadi baca pres Tidak berpengaruh apapun terhadap KIB Pencapisan Ganjar Pranowo oleh PDP Kemungkinan akan berdampak pada bubannya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Partai Persatuan Pembangunan P3 bakal menyiapkan calon Wakil Presiden Cawapres Untuk mematihkan Ganjar Pranowo yang secara resmi Telah diumumkan PDP Perjuangan sebagai calon Presiden Untuk pemilu 2024 mendatang Artinya bahwa ya P3 akan memperjuangkan kembali Agar sekiranya Partai Persatuan Pembangunan juga Diberi kesempatan oleh umat menjadi bagian dari memimpin bangsa ini di Wakil Presiden Edi mengaku bahwa nama Ganjar masuk dalam bursa Capres yang akan diusung oleh PAN pada Pilpres mendatang Beliau pemimpin yang merakyat, sukses pemimpin Jawa Tengah Dan PAN sendiri siap komunikasi dengan kekuatan politik manapun Montan Gubernur DKI Jakartanis Faswe dan memberi pesan kepada para lelawannya Bahwa upaya memenangkan pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 tak akan mudah Pak Ganjarin adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat Selalu turun ke bawah dan sangat ideologis Sempat menjadi imam koalisi di Indonesia KIP terancam Uber usai deklarasi ganjar oleh PDIP Kalau Golkar sudah diputuskan dalam UNAS yang lalu Jadi ini hanya menjadi bagian daripada masing-masing partai politik PAN sendiri bagaimana? Ya tentu kita siap bekerjasama dengan semua kekuatan politik Memang setelah acara di kantor PAN kemarin kita akan ada pertemuan lanjutan Kalau komunikasi-komunikasi yang tifatnya informal atau tidak layar itu tidak dilakukan Jadi ini tinggal bagaimana mengemas ini ketatanan lebih formal Sehingga duet Pak Ganjar dan Pak Erik ini bisa diterima oleh tiap pihak lain Sekarang bukan dalam ini Mengambini saja Bergembira Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategies of Fire Atau Indostrategis Ahmad Hoyrol Umam Mengatakan pencaplasan Genjar Pranowo oleh PDIP Kemungkinan akan berdampak pada bubarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP Diketahui KIP merupakan koalisi yang terdiri dari Partai Kulkar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Dan Partai Amanat Nasional atau PAN Menurut Umam, KIP sebelumnya menempatkan diri sebagai imam dalam arus pembentukan koalisi pengusungan Genjar Gini ketiganya berhasil dipaksa tunduk pada Otoritas Kewenangan Tinggi Partai PDIP Kata Umam kepada Kompos.com Jumat 21 April 2023 Ia menjelaskan pencaplasan Genjar ini juga menegaskan posisi Mekawati Yang tak mau didiktat dan diintervensi oleh permainan kekuasaan yang diinisiasi oleh Istana Kepresidenat Umam menuturkan pencaplasan Genjar oleh PDIP ini sekaligus menutup peluang negosiasi politik koalisi besar yang dikomandui oleh Gerindra Ini berarti proposal pencaplasan Prabowo yang berpasangan dengan kader PDIP ditolak keras Dengan demikian PDIP akan maju secara terpisah dari koalisi besar yang berarti Membuka kemungkinan terbentuknya tiga poros koalisi capres Bahkan jika di internal koalisi besar sendiri terjadi foksionalisme akibat ketidakpuasan hasil negosiasi politik tahap akhir Maka terbuka juga peluang terbentuknya empat poros koalisi capres Jelas dia Menurutnya pencaplasan Genjar ini merupakan respon cepat PDIP Yang sadar berada dalam kepungan partai-partai lingkaran istana Partai-partai tersebut juga telah mengantungi 49,3% kekuatan kursi parlement Kondisi tersebut berpotensi memaksa PDIP menyerahkan tiketnya dan harus berpuas diri menerima posisi capres pendampingi Prabowo Dengan demikian konsolidasi koalisi super besar antara koalisi besar plus PDIP hampir bisa dipastikan gagak Ujarnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Pankulkar dan P3 berpotensi bubar KIB menjadi terancam bubar setelah ada wacana P3 menawarkan Sandiaga Uno menjadi jawab rasnya Genjar Pranowo yang diusung PDIP Selain itu mencuat ke publik koalisi koalisi dari KIB merapat ke Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR yang diusung Gerindra dan PKB Sementara itu Partai Gokar sendiri sudah mematangkan sikapnya untuk mengajukan Ketum Gokar Erlangga Hartarto menjadi calon presiden dari KIB Sejumlah pengamal politik menilai anggota KIB kepentingan masing-masing untuk menduduki kursi kepresidenan Adanya rumor P3 yang mendukung Genjar Pranowo dari PDIP dengan menawarkan Sandiaga Uno menjadi jawab ras Genjar Kemungkinan Gerindra membuka koalisi terhadap partai lain Katakanlah KIB masuk bergabung dengan KIR Artinya kan sama tinggi sama kuat Sementara itu pakar politik Purohanudin Moh tadi menyebutkan KIB saat ini rapuh dan arawan pecah Menurutnya dari 4 poros yang ada yakni KIB, KIR, Koalisi Perubahan dan Poros Genjar Pranowo dari PDIP KIB dinilai memiliki tingkat keramanan yang tinggi tidak berjalan atau arawan pecah Burhanudin menyebut dari 3 ketum KIB Tidak ada pionir yang memiliki elektabilitas yang kuat secara personal Tidak ada pionir dari ketiga ketum KIB yang elektabilitasnya kuat secara personal Kata Burhanudin Oleh sebab itu kondisi tersebut akan membuat KIB goyah terlebih pasca pencapresan Genjar Sementara koalisi yang lain ketum atau partainya memiliki bakal capres yang cukup kuat KIR mempunyai Prabowo Sudianto, Koalisi Perubahan, Adi Anies Baswedan, PDI memiliki Genjar Pranowo Sedangkan Erlangga Hartarto meski dicapreskan oleh Golkar, elektabilitasnya masih cukup rendah Hal ini menurut Purhanudin membuat P3 bermain-main dengan partai di luar KIB Termasuk Golkar yang merapat ke Gerindra P3 memunculkan Sandiaga Uno untuk menduduki capres berpasangan dengan Genjar Pranowo Sementara Pan menjogokan Genjar Pranowo berpasangan dengan Erick Tohya Dengan demikian bisa dimungkinkan kata Burhanudin anggota KIB akan ada bergabung ke KIR atau ke PDIP Belum lama ini juga terdengar kabar akan ada pertemuan petinggi KIB Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yuga Mauladi Membenarkan bahwa pemimpin KIB akan melakukan pertemuan pada Kamis 27 April Menurut Viva, salah satu yang akan dibahas adalah arah politik KIB usai pendekarasian Genjar Pranowo Insya Allah, Pan Golkar P3 akan bertemu dalam silaturahmi lebaran di Jakarta Kamis 27 April 2023 Ujar Viva Meski begitu, Viva belum mengungkapkan di mana lokasi pastinya pertemuan tersebut Menurutnya, KIB juga akan mematangkan dalam proses pengambilan keputusan menetapkan pasangan calon yang akan diusung pada pilpres nanti Viva menjelaskan pertemuan juga akan menindaklanjuti rencana pembentukan koalisi besar bersama Koalisi Kemangkitan Indonesia Raya atau KKIR Yang beranggotakan Partai Perindra dan juga KIB Hal ini demi menambah basis sosial dan konstituen agar pasangan calon yang akan diusung memiliki potensi besar untuk memenangi pilpres Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pertemuan antara pemimpin partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu merupakan hal yang wajar Apalagi pertemuan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan itu berlangsung setelah partainya mengumumkan pencalonan Genjar Pranowo Menurut bahasa pengumuman Genjar sebagai calon presiden telah mengubah konstelasi politik jelang pemilu dan pemilihan presiden 2024 Ia bahkan menyebutkan dinamika politik yang berubah drastis justru menunjukkan sinyal positif atas pencah perasaan Genjar Pranowo Terima kasih telah menonton!